di parkir timur senayan, orang seorang pernah di dengkek ke genepan, hari tak serius serius niat nerek hanya bermusik niat yang lain ya aman gitu balik biasa, balik tuh malah duit jadi loba dan lo seneng loba lu pogo loba, lu singelong loba lu ngomong kayak syukurin, versinya kalah cengah itu baik ya weh anjing gitu kan ngertiun masuk oge ke grassroot ngasih tau bahwanya mere edukasi weh orang jang naon dah, permusuhan kita hanya 90 menit kita dino sepak bola mah lu pake baju air mageris keras jang, orang tuh ngobrol jang2 w jang, lu lainnya kira kata banget aja kira hehehehe si itu naon, mas, minum dulu cik kayak gitu, kalam kali ya A city bright On the rivers No one can take a wire of memory Oh, but don't be long for me Oi, oi, lads Masih di? Open Fight Open B.O Nah, aku naon A Oh, waduh, itu KM, mending diawet-awet Ternyata, kopi coba agak ada Sama ya, kesulap Kosong, kosong, kosong Kosong, kabe, kosong Kudet, kaji Asli, Open B.O, A Tadah Tapi, domba payu Kita akan ngebahas apa di Open Fight ini Ini, Bandung Football, Musik, Kultur Karena kita kontennya adalah Open Fight Jadi kita akan fight Fight secara berantem Tapi kita akan fight secara ngobrol Deal-deal-an halak? Deal-deal-an halak Open Fight Hahaha Dia ya, buka-bukaan Wah, waduh, waduh Dua Sebelum ngobrol, enak namang ngopinya yaa, ayo pion, ngarti woy maku doang ngantur sahah ya mwun ayo ngarti oh, ini kaya gitu kamu tau, man? sekarang ayo, 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 ayo ini kapan untuk kamu, oke malaysia? timnya itu bahasa mana, Tin? iya mah ini french fries dari kok kamu, Marcus Jekyll iya I am Jekyll mantap, jau dibule-bulekernah di jekyll cara pemakaiannya? oh, yaa saya ya thank you goblok yaa rudet nah di lemahnya ada karena goblok masih? sejak kota bantung ada karena goblok ? Bintang tamu di episode sekarang itu siapa aja? Ada A.A.J. sama W.I.F Ini mewakili musisi ya? Coba dijelaskan antar belakangnya dong A.A.J. sebagai vokalis, W.I.F aktif di beberapa band gitaris Bahayanya Bahayanya, iya makanya berat ya Berat ya Background musiknya dari musik apa Dari PANG mungkin Kita baiknya pang lah ya Malum ya Pohol manggung mungkin Dari oi, PANG Jadi street 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 rock mungkin Street rock Kalau A sendiri? Hampir sama sih KOPLO Aduh KOPLO Ya bahwa gitaris sebagai DUN Dari 17an Kadang-kadang musiknya asal A.J.O.K. nya Bahayalah dangdutnya gak batin Ini yang anak Aina mah ripuh kan Oh A.J.O.K. nya Jadi bisa open B.O.K. ya Rudet Rudet Kabaiknya Open B.O.K. ya Open fight Tapi aplikasi lancur Eh udah Apa gitu ya Cenah WF WF Sibuknya Selain foto model Wow Bintang film Ngeri oke Itu sih Orang mah sibuk Nyak Kuli Ayo lah Kuli Mungkin Nah on the edges Kuli Nongkrong Jeng Barudak Masih di salah satu program TV Masih Masih ya Dan anak-anak Gitu lah Band Benan Band Benan Mungkin si Ben itu lagi proses Beberapa band orang itu ya Terproses album Murnya Ya jadi produktif lah Gara-gara pandemi ya Murnya Ada Hikmah Nongkrong Imajinasi Kalau luar Soalnya Kukulan pisang Aduh Asli Aajis Aajis kan Benang pisang Aduh Asli Terakhir Aajis mah Bikin videoclip ya Hit Coke Kemarin iseng-iseng Weta mah Iseng-iseng Jadi inti nam Biar kita produktif lah Inti nam Ada band makan Hidupnya karya kan Iya betul Harus tetep produktif Inti nam Melek di masa Kumaha Oge Gitu kan Mengawali Kehidupan dalam dunia band Dan memilih akhirnya Menjadi seorang musisi Sejak kapan Dan kenapa? Mungkin Jalan Hiru Mungkinnya Saya juga Cita-cita Yang jadi Yang jadi pemain band Gitu sebenernama Cuman Tadi nak Karena kita main Dari kecil Barang-barang Sama temen-temen Yang bandung makan Kulturnya Segmented Gitu apa Kulturnya Letik di buku Kota anak kecil-kecil Terus kita sering main sana Kesini Tongkrongan Ke beneran dulu Sering nongkrongnya Ketempat-tempat Orang-orang nusok Bermain musik Gitu jadinya Akhirnya Lama-lama Bermain otak saya Jadi yang main band Gitu kan Terus Orang bandung Pada dasarnya Di Indonesia Lalu banyak musisi Di Bandung Gitu kan Jadi akhirnya Mendarah daging Jadi akhirnya Orang yang band Akhirnya Alhamdulillah Sampai sekarang 25 tahun Bermain Asli Tahun sebera Ngeband 97 Habis 2 tahun 2 tahun Kerkit Tahan Latar belakangnya kan Di ujung berung A A aja seorang ujung berung Yang kental banget Sama metal Metal Nabet Langsung kak Jol-jol kakoi Ya aku mah Hanya ada Pilihan Gak maksudnya Ketemu dimana Pilihannya Ketemu Dulu ada Awalnya tuh Ada temen Aku lah Temen saya tuh Dulu sering nongkrongnya Di kota lah Ada temennya Ada Orang ujung berung Atau nyebutnya Ke Bandung Kami Atau ngembang ke Bandung Nah Mawa Mawa Kaset Mawa kaset Pang Itu Tengah Tengah Mawa kaset Pang Mawa kaset Orang tertarik Memang di lingkungan Metal kan Ujung berung Tukang 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 Dipasar Tengah Budak Metal Karena memang Gak sekultur Kental Kental Saya jadi orang Ujung berung Beda lah Hayang ulin ke kota Akhirnya Ketemulah dengan orang-orang Anumpola pikiran saya Saya Menemukan kaset Awalnya itu Cooksperer dulu Cooksperer Oke Wah iya lagu ngenahin ya, musik ngenahin ya, musik ringan gitu kan enak, dinyanyikan enak gitu Nah akhirnya saya mulai ngeband itu tidinya tuh, band oi oi itu Langsung hitcock atau? Langsung hitcock Dulu langsung hitcock Formasi pertama saya? Formasi pertama, dulu saya ada Dadan, ada Yogi, ada Willy juga sempet masuk tuh dulu Willy Bang Willy, JR? Iya WJR, dulu sempet masuk, nyaki tuh karena satu kecintaan sama musik itu gitu, jadi akhirnya kita ngeband Mimitina sama wakil lagu Eta, Coxperer Eta Coxperer banget lah ya, malah lama gitu Jadi dapet langsung ada influence-influence semua lain gitu kan, mulai nyawa band-band, wah iya band Inggris gitu, iya Aya Oxymoron, iya Aya Naon gitu, iya The Clash, iya Segaru apa Akhirnya saya makin suka lah di musik itu, ya Alhamdulillah banyak influence lah dari band-band Pang Eta, bisa aja jadikan referensi yang saya bermusik gitu Oke Kalau iya sendiri mengawali, berhidup, hidup jadi seorang seniman Sebenernya sih, dulu fashion mah lain musiknya, orang dulu mah kegambar gitu, orang ngelukis Oh lukis, cinema nih Eee gitu, cinema nih atau apanya, terpaham gitu kan Awalnya yang sakola batul ke gaya jadi pelukis di semenupa ITB, sampai ke daftar-daftar sakola, ayah kita tembus-tembus ya takkan, akhirnya kawan pader gitu kan Ambar Viko mau? Viko mau gak? Visif Oh ilmu politik gimana tuh Berarti ngeen aja gak bahas Corona ya Awalnya hampir sama, sama Ajis gitu, dulu emang waktu kecil tuh emang, orang sekolah berada di SMP IGnya, jisnya Tak, udah gak salah kan gitu ya Ngerana diroh, tengg sepang, eh dan Orang udah pikirin ya kakabus, SMP ngasih IG Orang udah dicokokan, eh gele, ya, namun? Lagu... Kele, 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 hayan Lalu itu, gue dicokokan Tak, deh kan ya, diberi Raymond, Seik Pistol Sampai orang, ya kan Kogni Reject Kogni Reject Orang jatuh cinta sama Kogni Reject dulu, karena Nah, maunya Aluswee jenggurang gitu kan Istimewa banget sih emang, Kogni Reject Salah satu influence dirupurannya Musik, musikalita Gitu orang, ya, hampir semua gitu kan Anjingnya ngenahen gitu kan Jeng beda Awe dengan sound gitar Yang, jenggurang ya tak Keren gitu ya, sound gitar Kogni Reject, no album grittis hits Keren pisang, yes, betul Ektis gitu kan, anjingnya ngenahen kie Dan, dari situ Mulai, nge-band Jeng, cikal bakal anduraktin Si Joko, si Tepeng, orang gak usah nge-band Si Tepeng, Barreto Band pertama mana, Nawa nama Nawa? Sebelum Eta Nah, Nawa udah ewe sih, Barreto udah Ben-benan wehnya Tapi, bawain apa? Bawain lagu apa tuh, Wak? Punk, seru Wak Barreto sama KBHW, Punk, sampai Dogito, Gwarjon Dari pada masa itu, Dogito kan keren gitu Eeeh, kurang makan Eta Terus, nyobain makan Kogni Ya, Punk-Punk Ektis gitu, nyobain Sampainya, akhirnya kita ketemu lagi Setelah SMA dengan Andal Ektin Terus, jeng, back visit Ya, akhirnya, go way gitu, masingnya tidak Jalan sampai sekarang ya Sampai akhirnya masih jalan gitu Dan tidak berpikiran untuk Jadi pemain band, sebenernya Orang-orang aja nih Barreto sekolah, kan nge-sliirnya Nge-sasup sakyeh merenyewa Nge-sasup sakyeh parat kan Ya, pada akhirnya orang Musik ini tuh, main band ini Ngan sekedar, maksudnya setelah Kamu nge-sas gawehnya Nge-lepas lelah lah, Nawa Nsa Minggu Gaweh gitu kan, 5 poe Ya, 2 poe lah, menyepatkan Refresing, gitu kan, orang bisa nge-lepas Ya, betul Terus, Ulina nge-singkat tadi Yang baru dake, nge-reket di Bandung Maka nafas solangan gitu ya Circle naeta tadi, nyawanya Nah, ngomongin tentang musik Tadi kan, sebenernya Tagline kita itu adalah Bandung Football Musik Kultur Nah, seberapa dekatkah Seorang musisi dengan Bandung Kulturnya Dengan sepakbolanya Dengan klub sepakbolanya Seberapa dekat menurut Nge-reket di Dio lah Datuk Tidak 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 kan ke Bandungnya nyebutnya kota tapi kan persipnya sejawa barat pentingnya ngomong Sunda pasti persip di mana? Bandung, Bandungnya dimana? Garut yaudah mau di stadion kan gitu jadi namanya namanya podi aja seberapa dekat musik AA sama persip gitu saya juga banyak mengeluarkan beberapa lagu gitu tentang persip tapi didinya ke orang untuk ngajelaikan tim lain sebenernya orang hanya ngasih semangat buat tim kebanggaan saya, tim kebanggaan kota saya gitu kan satu kebanggaan bagi saya punya tim yang orang orang yang kontribusi ya sebagai sebagai supporter si klub ETA si persip ETA sorangan gitu ada satu cerita menarik ya mah jaman ETA resep seks pistol oksimoron, cocksperer nah abut ditato persip emang ditato persip? oke oke cikan cikan A ima aku udah open fight A open fight berani buka-bukaan kan dia yang segitu berani buka-bukaan A ah iya sih itu wah bener ima coba kameramen ini di zoom jangan diam aja kalau gimana gak ada kerjanya ini jadi ceritanya aku mah hanya panjang bahaya itu beraturan orang itu kan ditaratoknya berada pang itu jadi kita ternak destroy alingkaran pokoknya alingkaran eh gitu ta orang liur lo batin gitu orang ini cahaya juga kan ada persip harita gitu udah iya tadi tahun sebaranya tahun 1818 ketika hitkok udah ada ya oh udah ada kergalau nya kita kerja main persip pemain kayak jika Robbie Darwish Exodus ke Persikap generasi kita Pak Rindah ke Persikap ah tato na persip memikinkan ke bengong sih untung lagi dah kita kulaki tato orang itu ditato nah buat persip nah mana bener ditato persip bener ciliran itu bener iya bingung mana nyangga jadi bikin kayaknya berarti di jaman pertama masih versi belum masuk liga belum profesional ya oh iya semi lah 1999 mah sudah lah oh sudah sudah ada Piala Danhill nya ya Piala Danhill Danhill mah acan malahannya sudah Danhill tuh kan 97 cian profesional ya ta udah udah nge sih kumah sih sepakbol profesional perserikatan ya oh masih perserikatan iya betul berarti tahun 99 tahun 99 mulai ditato ketika para pemain persip hijrah ke persikab generasi-generasi emas pindah ke persikab kan hampir 80% lah KB ke persikab tadinya kan mulai prestasinya mulai menurun 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 gitu karena kan regenerasi bentuk kecintaan saya ke klub etanya saya ah tato persip itu temikiran lain itu keren kalau YF sendiri kedekatannya sebenarnya seorang musisi dengan kultur dengan persip gimana sebenarnya? sebenarnya kalau ngomongin kedekatan antara kultur sama persip biar sepak bola gitu kan apa ya kembali ke Ajis bilang tadi orang lahir di Bandung gitu kan besar di Bandung untuk dekat apa enggak itu tuh gak bisa dilihat gak bisa terlihat sangat dekat bahkan lebih menyatu itu sebenarnya karena orang ngusung maksudnya sehingga di Band sendiri mau kota seorang itu tuh gak bisa terlepas dari apa itu persip apa itu ya kota Bandung akhirnya ujungnya banyak cerita cerita dengan agar akhirnya yang mudah-mudahan sih orangnya bukan berarti kita membenci klub yang lain tidak orang hanya sekedar mencintai klub klub kota Tika sendiri obrolan ini emang pengen tujuannya edukasi sih maksudnya edukasi ke grassroot lah orangnya musik-musik bola-bola sempet sesoalnya kan orangnya udah sebelum kan ayahnya tuh jadi kade-kade usum jadi kasual huligan dah dulu mah canaya kultur itu canaya kultur itu terbentuk malah dari scene kita malah ya karena sebelum ada kasual itunya orang biasa main main-main kemana-mana itu aman sebenarnya orang main ke Jakarta main ke Jogja main kemana pun aman gitu cuma entah karena mungkin brainwash dari visual terus ayah korban film Ogeno ramai angelia kita kan ngarusak Ogen di satu sisi di satu sisi yang di satu sisi itu menurut moral orang supaya jadi mempertegas permusuhan malah bukan persaingan jadi permusuhan akhirnya permusuhan itu konyol akhirnya karena di filmkan padahal orang oge pemajikan orang Jakarta mitoha orang Jakarta orang justru di keluarga orang keluarga mitoha orang kabeh dejek oh gitu ah berarti kamu nuju tidur bareng seorang istri seolah dicoret ke persis kayaklah cina tip ekan kan cina rimah ya tapi disitu lah seninya akhirnya kan orang nyimpulkan ada perbedaan lain masalah bagi saya akhirnya saya juga banyak teman saya juga kerja di Jakarta juga banyak teman orang orang sana juga banyak gitu akhirnya saya juga sama lah ketika ada permasalahan permasalahan anu permusuhan anu permusuhan untuk masuk akal etak saya masuk ke grassroot ngasih tau bahwanya mere edukasi orang jangan tahu dah permusuhan kita hanya 90 menit gitu dinu sepak bola mah yang selebihnya tetep kita tetep berteman gitu ya betul ngecocok kan jadi pengamat sepak bola wah iep ya wah iep wah iep punya beberapa band wah iep teh tapi karakter gitarnya emang sarwa kabeh habis resep tak wah kumah sih ngapalkan ah wah iep teh kak sebenernya mah semua ngapalkan sih di band iya di band iya di band iya di band iya udah pasti poho heheheheh gak bagi waktunan lah wak kumah sih wak mungkin lebih ketakaran minuman anu semakin loba itu semakin wah gitu taas semakin profnya heheheheh iya pendek dibawa kemana gitu misalnya ya kari ngeben mah jangan urang hiburan gitu sampai saat ini urang hiburan gitu itu maunya walaupun teh hayang ini mau dijadikan apa kedepannya urang kuduki 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 sesuai dengan ya ampura sega industri atau no on gitu kan maksudnya tapi kalau itu apun menuju ke situ ya sama bonus gitu kan urang pribadi mah secara personal urang mah hiburan gitu hanya sekedar hiburan melepas penat karena urang hirup kan full of trouble gitu jadi loba masalah jadinya bukan dihilangkan ayaknya masalah cuma dilupakan sejenak sejenak gitu kan quick end nyawanya pake jengbar udak, sedatu rahmi ngobrol sejenak lupa lah problematika kehidupan cicilan nucan dibayar abol adira nah, tadi sebagai sisi seorang pemusik tadi ah nyarita sendiri bahwa istri orang Jakarta berarti main sering ke Jakarta, main kemana anggaplah Persib persaingan ke tata itu secara konflik rival itu sama Persija sama Persija itu tata tahun 1999 dan jadi saya juga banyak teman orang-orang malahan pentolan-pentolan eee DJX sendiri gitu, banyak teman saya lain, berarti kan A waktu gak bente pernah dibuka baju Maren A? sering, saya selalu buka baju iya di depan sama supporter alhamdulillah sih memang pernah saya main di Mas Bertokape dulu tuh tahun sebarahnya 2008 gitu itu memang anu nonton itu emang Persija garis keras disebut Tiger Boysnya tanya tapi udah karena saya datang di nyarek main band lu nyari musuh gitu ngajak berteman orang main di Bully Gear biasa orang tuh ngomongin sepak bola tapi orang di nubu tengah tapi kan ya alhamdulillah nah karena orang niat nyarek hanya bermusik niat lainnya aman gitu balik biasa, balik tuh malah kalau duit jadi loba dan lu senang loba jaket anyari, jaket sahaja itu oh hop ya oh hop jaket nulit sihat kayak gini aduh riklo aduh riklo jadi nah bodor lah jadi banyak juga sih teman-teman saya disana ya akhirnya orangnya pernah ngobrol-ngobrol kemari jadi ternyata permusuhan iya konyol gitu dan memang konyol cek saya mah memang konyol gitu udah karena apalagi pas kemarin terakhir ayah no mautnya no maut jadi saya mulai tadi nah orang level 6 pkmah level 5 jadi kenung bola tuh jadi level tilu gitu eh turun rada turun gitu jadi kurang lada gitu aja iya kurang lada jadi nonton bola ikiya mah gitu kan karena kan pada dasarnya bagi saya mah sepak bola lagi Sarwa hiburan kan ya Sarwa juga bermusik hiburan karena karena orang tiketik main bola itu hiburan weh resepan weh sudah mengorbankan nyawa jadi tidak menghibur ayah jadi tidak menghibur jadi tidak menghibur jadi keren deh rivalitasnya budak gitu rivalitasnya jadi konyol gitu mungkin udah orang ternyalahkan oge karena mungkin banyak yang tidak teredukasi tidak teredukasi mungkin karena korban visual oge karena kan daik terdaik itu orang pasti ningali racun ku racun etha model orang oge apa kakak sualantinya model Tino Football Factory Green Seat Hooligan gitu sama saya juga ngalamin muda gitu ngalamin kumaha gairah muda resep gitu kan akhirnya orang kaburin mas tak ku film-film etha te gitu kan iya sama-sama sama gitu ketawa influence band tidak ditunggu iya ketambah kan band-band band-band inggrisnya West Hamnya rata-rata saat itu West Hamnya di luar mah memang berhubungan erat si genre musiknya sama salah satu klub sepakbolanya gitu ya iya biasanya tidak semua sih oh tidak semua tidak semua pemain musik resep bola tapi ada gitu kan misalnya misalnya Dino Band Metal Iron Maiden Seta identik yang West Ham United dan dia pun punya klub sepakbola itu kan Iron Maiden lah punya klub sepakbola namanya Maidenhead nama klub sepakbolanya terus band popnya ada Blur itu kan dari London Chelsea terus misalnya Oasis Manchester City gitu kan dan Rossnya sama tiap kota itu punya gitu-gitu sama sama kulturnya gitu yang berkembang di Indonesia itu terinfluen ya terinfluen dari situ lah pasti dari mana lagi pasti dari situ gitu kan pasti terinfluen dari situ dan dulu juga ada tuh Aya sih ya sebelum ada sebelum Aya musik itu ada tuh Aya gitu bahwa biasa kan lagu-lagu bahala mana Jung Bang Ududu Bang Ibing kan gitu Kan-ken-ken-ayu Eh jang-ken ayu jang-jang ayu gitu kan ya sebatas supporter ibu ibu botoh gitu lah wak satu pertanyaan wak ada nganjol tikur itu hayangnya wak oh lagu ti lagu ti lagu ti salah satu band wif wilayah barat si jago kandang wak Kupas wak, itu lagu Eta Jagokandang Liriknya wak, liriknya Si jagokandang, si jagokandang Julukanmu si jagokandang Yang mana juga dihatiin ya Aku mawak, aku maw Eta Lu yang madat atau abastek tarik Mencicara tidak langsung, kita kan sepetan halus Iya, sepetan halus Oke, ya mungkin untuk jauh Jagokandang sendiri lah, sebenernya udah dikupas Maksudnya dengerin aja liriknya Cuman Karena buka-bukaan dia wak, ngesdiel tadi Anjir, salah ini Dijebak Dijepak Ya mungkin ada beberapa Ya bukan siapa-siapa Atau siapa saja bisanya Mungkin ya Untuk menyerukan sebuah Di dalam hal sepak bola mungkin ya Keresahan Keresahan Atau kalau kesah Mungkin ada yang ngesgas Mane menya Menrek wani dong dikandang, serangan Menrek wani sekalian ya Gak segitu Intinya seperti itu sih Orang tidak akan pernah ngebahas tentang Terlalu detail gitu kan Dan di silirik juga Mane mau nge-boga Ayo wani mah wani sekalian gitu Ya itu kasih oge Kritik 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 Bukan Nyepet Atau nonya Kalau kamu ngelain statement Atau apa Silahkan pertanggung jawabkan Lalu Atau nge-boga Jangan Jika lama Laman dibawa lama Cing Wey Nah seperti itulah Kandang menang Cing Wey mana menang Seperti itulah Karena Apa ya Lagu bisa sangat sensitif ya Betul Tapi orangnya ku udah bertemu jawab Jawabkan derik eta Semernya menenanya ya Jawab aja Gapapa Gitu Kenapa bikin lagu itu Loh, saya mengangkat isu yang ada loh Tapi serius kami resepisan Walau gue etak Ya, misalnya Kenapa ada pertanyaan Karena kamu udah mengerti Nanya berarti memang gak ngerti Gak usah menelaskan Sebenernya si Semi kesinyawa jawab Kami udah tau Iya kan, acan Karena kamu udah mengerti Kenapa sih ini bikin lagu seperti itu Ini buat siapa Nah, bukan buat siapa-siapa Karena kita tuh mengangkat isu yang ada Yang berkembang gitu kan Itu mungkin ngarang-ngarang hal Nah, kalau ngomongin judul lagu tadi Saya mau tau Kalau dari YF sama Ajis Ngeluarin lagu tentang Persib itu berapa lagu? Kalau di Forgotten Generation mungkin Halo-halo Bandung ya Ada Anthems-nya Bukan Persib ya Anthems-nya, Anthems Bandung Kalau di wilayah barat ya itu Sebenernya lah gue buatan si Mitun Kampai ngerti sih Uang apa di jongklokin aja Tapi itu nyanyi lah Ya, sebenernya ya Kembali lagi kesitu Ruts orangnya Bandung-Bandung-Bandungnya segala sesuatu Yang terakhir di Bandungnya Kata orang gitu Bandung bilang itu as Kalau dari Ajis Lagu tentang Persib Berapa lagu A? Saya tuh ayah sekitar Tilu sampai opat lagu Yang terakhir Lagu saya tuh kemarin Di kompilasi Peking yang ketiga Judul Nate Oh, bari ngopi wak Judulnya naonnya kembali Pohodih Persib Maung Bandung Persib Maung Bandung Terus saya juga pernah bikin lagu Juga tentang Persib tuh Persib Maung Bandung No aing Eta Aransemen musik nate Dicokot di Naonnya Naon sih Pet Shop Boy Pet Shop Boy Karena kan lagu Eta teh Loba dibawakan ke supporter-supporter Tiap banyak klub lah Gitu nya Ya orang Orang tertarik Oke nyen Tapi liriknya Indonesia Gitu Tapi nadana nadana Eta Gitu kan Aransemen ke orangnya Sesuai dengan karakter band saya Gitu Ya banyak lah Karya-karya orang Nganu tentang Persib Nya Eta Nya Eta gitu Dipakai ke Batur Ya Alhamdulillah lah Gitu Di apresiasi Di apresiasi ya Nah saya mau ngomong Tadi tentang judul lagu Saya mau nyambung lagi Beberapa musisi Khususnya kota Bandung Itu memang Mempersiapkan lagu tentang Persib Tentang Bandung Ya rata-rata Kalau A.A.Jis Di tahun 99 Sudah menato dirinya Dengan Persib Berarti kan di labelan ya 97 99 99 99 Sudah menato Persib Kalau Pandangan dari A.A.A yang ada disini Apakah semua musisi yang membuat lagu tentang Persib itu Mengungkapkan kecintanya tentang Persib Atau Nebeng Nebeng tenor Bisa dua-duana Bisa dua-duana Tapi nggak Orang Orang ketika berkarya Ketika bikin laguen Persib Orang karena Krecita-barang ke klub Nyerang Di keluargan Demikiran Gitu 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 tuh mikir nulain lainnya saya mikir nanya ah orang yang berkarya weh kalau Aji semangat udah jelas udah tau Persib tapi nulain lah iya maa misalnya pandangan A sendiri atau wa iyeb oke masalah kecintaan ke Persib udah pasti cuman nggak semua yang bikin lagu Persib itu emang maksudnya mencintai iya cuman disitu pun ada kritik juga gitu kan ya karena kalian tau sendiri di Persib seperti apa gitu sehingga si Wiria Barat emang isinya kritik semua ya betul gitu kan maksudnya lagu-lagu itu dibikin bukan untuk oke angkat tapi jangan lupa disitu ada kritik loh mohon banget itu bener ya Oh ya dikritik harus mau dikritik gitu sebuah nama besar kalau nggak mau dikritik tahun karena gitu kan muncik si FG mas air perlawanan hahaha dos itu lagu kan ayo mama mikir love usumnya ada expansos expansos jadi Persib kok rame kurang ngingin lagu-laku Tentang vertex Presipnya melak payu lagu Nase ya kebanyakan kan memuji memuja gitu kan bisa lah nah ni tuh 2 rebu 2 rebu hehehe iya nggak ganggu deh hehehe ini ayo tanggapan ngobrol ke maka tentang musik Tentang musik Persib cing tadi nyimak tuh saya musik mah jujur cinta mah cinta cuma untuk memainkan sebuah alat musik eh alat musik musik kan musik bisa saya ada wabidi bisa dan abis merasa bangga memainkan alat itu lawan ini tuh lah di masjid lima waktu hati 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 kalau datang dia ngomong dia ngomongin sebenernya hehehe tadinya ngomong kawaiyap dipotong ke si timi time si timi gimana tadi tuh jangan ada kecintaan cinta cinta gitu kan tapi tidak harus disitu kalau ada maksudnya ada awan yang aneh atau ada kejanggalan ya kritik kita kritik gitu jangan sampai maneng ulah sampai blind gitu mencintai sesuatu jangan sampai cinta buta gitu kan melupakan akal sehat melupakan pikiran misnya salah dicintai kritik bukan berarti kita membenci kan orang aneh tuh sakinya aneh sakinya aneh sakinya aneh dalam momentnya aneh mau dikritik beda kritik sama ngebully hinaan beda gitu hinaan beda gitu kritik mah kan untuk oh iya iya jadi mananya sadar membangkitkan oh orang aneh gak halusan gitu orang aneh salah gitu ya kalau ada yang salah bener kan gitu kritik lah ada kritik mah kan ngaran mengkritik mah justru kita sayang sama yang dikritik itu sayang gitu kan iya itu lirik dimana wak? ngak kritik versi siwilah banget mah sih hampir semua anu joks pisang gitu tak? lagu ya di ayo di lagu ayo versi gue itu kan ayo tuh kan sebagai penyemangat ya makanya edan gitu tapi disitu ada kritik jangan lupa gitu disitu ada kritik hampir di setiap lagu siwilah banget tuh kritik semua isinya gitu kan mencintai betul sangat mencintai gitu kan sangat-sangat-sangat tapi kalau ada kritik dari kita tolong dong terima ada masukan-saran karena kita tanya ah mengkritiknya bukan berarti benci gitu pengen bener semuanya bentuk lain dari cinta adalah kritik betul lain seudon iya betul bukan seudon jadi kritik teh ada yang diungkapkan secara perbal biasa seperti ini tapi ada OGE yang diungkapkan secara musik makanya kalau kata saya saran saya untuk orang dalam Persib pemain itu yang diungkapkan lagu-lagu musisi teh yang mengkritik teh jadi semuanya itu satu kesamaan oh sampai segininya ya edan gitu bobotohnya bobotohnya ngilin lagu teh gitu ya cinta pisang cik diungkapnya cik diungkapnya cik diungkapnya tanpa minta royalti tanpa tanpa minta namanya orangnya kita berkarya-karya jadi itu mikiran royalti itu mikirannya yang diungkapnya penting sih meskipun Persib mengalami pikiran arurangnya kan pernah lah kan pernah lah menang-menangkan Persib Persib merenaun emang asli tapi pernah ada kejadian-kejadian sebagai musisi sangat diingat gak misalnya di Persib di Jakarta gitu atau mau ke lagu Persib itu lagu Persib dibawain juga di Jakarta oh itu karena ketika orang kad itu harus mewakili pisan atau di Bullygir harus mewakili sebenernya kita udah diomong kan udah diomong tinggalin menang 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 bebas ada orang yang tengah ke gua ke gua ke gua secara detailnya ayah sampai ke orang ke luar orang sekip pokoknya balik-balik maka jaket kulit anjar duit loba dua dua saya di Bandung jadi aman aman itu ada pengalaman main di Jakarta banyak sih terakhir to keep mu anjar Ber��� bayi tidak timer parkir timur Senayan, orang seorang kan pernah di dengkek ke genepan hari tak serius tapi itu bukan orang tanya masalah apanya sampai ke kitunya ya akhirnya membenci karena cerita orang Bandung gitu kan gitu tapi orang lolos ke Hotel Sudirman kabur udah genepan ya kondisi mabuk di Jogja di berubah kesegido ke keren ngarinum banyak ya, something wrong isu kretnya siopi, Macbeth telepon isu kemana yang main di... jeklot muntah salah ya parkir timur mah jeklot main di panggung si Macbeth gitu kurang kajadiannya isu isu nginum di Jogja tapi jam tilu di kp bintang menurut saya jeng bodak something wrong lah, bodak main hardcore Jogja ngep minum isu hindi nginum, siopi itu siopi main isu kan di Jakarta, ayu gaul lah pake pasalat isu isu kta sama siapa? sama si Ander sama si Ander asli nah asli nah balik di Balai Dogan ya di beberapa kotanya balik di Balai Dogan pernah? pernah sih terus itu ada di dengkek lelosnya gara-gara si band Balai itu nginjem gitar itu acara poe Jumat karena isu kana orang kudu flight ke Bali di Jakarta itu nginjem gitar orang itu main seacaran band itu akhirnya orang itu nyawa kan orang itu dianggan alat aja kita lain sebalikin cek orang itu kan kebekses lah orang sendiri serangan gitu kan karena acara sudah selesai dan bekses udah parowe Oh sudah selesai acara namanya? Udah selesai. Uang tuh ga tukang orang nyokot gitar gitu. Uang ditunggu aja. Nah orang tuh nyokot datang kemana aja ya cerita anjing Jol. Gateng kayak inget gua ngebang yang di Semarang anjing seawangnya segerisian. Kayak tuh hiji dua tuh lu anjing. Ingat-ingat ayang berikian aja udah ngawandikan. Maya udah kumah di pada cicing bubuk OGE. Ngawandikan ya. Kalem atau selain setelah dulu saya mau ngambil gitar dulu di depan. Udah ngomong karep. Padahal gitar ayang ayah didihnya anjing. Gitu kan ngambil dulu gitar. Kabur ayahnya si Deris. Si Deris ngewet anjing. Kurang kabur sampe Tita. Eh eh si Deris sampe Tita Jong Kando Balikade. Ya harita ayang labuh anjing. Nah kenapannya tuh ayang beak. Oh gawak segede gitu mah gitu kan. Gitar ditinggalkan leh? Tinggalkan leh laweknya dicokot kebarudahan. Ayah di Sudirman sih kan. Gitar. Oh gitu nya. Si Binong pernah. Terus di Malang pernah. Tapi di Malang mah gak sampe Pedro kan cuman gak nanya. Intimidasi. Intimidasi lah biasa. Intimidasi cuman ya orang kedahar. Bodor mah ini di Malang mah jadi. Orang Stepeng, Sion ngomong itu kan Sunda. Meli Soto. Haripun ngatos. Malang Town Square nya. Mau gak ngapas naon lah. Bahasa Sunda. Si Eta pake baju biasa tukang soto aja. Pas kadangnya ngomong Sunda. Kajeroh lah. Tukang soto te. Oh Cepun aja tukang soto iya. Lain. Abus kajeroh. Ganti baju. Ganti baju. Ganti baju. Ganti baju pake arema garis keras. Anjjjj. Tukang soto te. Ke iya. Eee. Kik face. Kik face Malang. Kik face Malang. Kampang ada orang ke Surabaya. Sampai ke Bali. Oke. Lu selesai tau nih. Pas 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 mainnya di Malang. Eee. Di Kanjuruhan. Pokoknya lu ngagul ke ntai. Christian Gonjales. Gijit nol. Urang pas main. Nyo main di Kanjuruhan bener. Eee. Urang tuh nonton. Nonton bareng di garae. Baru da. Baru da. Baru da. Motel. Eee. Nenya ke denger. Eee. Eee. Maen lahnya. Maen lah urang tuh. Nuh pogo lo ba. Nuh singelong lo ba. Nuh ngomongnya syukurin. Persibnya kalah. Cukain tuh baye we anjing. Gitu kan. Nggak ngertiun. Paju arema di kiri. Tapi parogo lagu urang singelong. Lagu bandung braderhood nyaranyi. Gitu kan. Cue. Pas baliknya. Dah datang gitu. Mana kayak bisnis stadion gitu. Cari tanaman. Tenggit mana. Tenggit tinggi gitu kan. Jadi kondisi itu. Nuh pake baju arema geris keras. Urang tuh ngobrol jeng dua. Nuh lantai. Gitu kan. Gitu kan. Mas minum dulu. Cik haeng tuh. Alam kali ya. Pemurang itu kia. Gitu udah paham. Pemurang itu kia. Pemurang itu kia. Abang wan. Bising abang wan. Wuh. Paona gitu kan. Orang asalnya nyantai gitu kan. Cengengesan. Dengal di doi. Sorangan. Gitu kan. Cik haeng. Tengah. Di Jepong kan bisa dong. Ah. Kano banget. Ditanya kuman yang maen. Minum dulu mas. Biar santai. Cik haeng. Aki oya aki si goblok jahit Berarti gitu mah, kan si tukang dagang itu yang pake baju arema garis keras Keduna persipnya, oke Persip garis lembutnya orang Soma ya Ah abima garis lembut ah, lain garis keras Mangga mam gitu ya Tapi dari orang mah ga ada kultur kayak gitu Sisa benar-benarnya kan ga ada gitu, ga ada Di Bandung tuh ga ada kultur kayak gitunya barengan Tapi dah memang ah, saya pengalaman tinggal di Jakarta beberapa tahun Jadi di Jakarta kan sekaya, iya tembok tuh full Persija-persija Tak berarti itu orang nyawa, iya basis na Persija disitu Jeng baturan, ngomong bahasa Sunda, teh ujung, tak apal di tembok belah ditutup Dia bakal ayak tulusan Persija dengan epos kona deh Ngomongnya bakal saya Sunda, bahasa Sunda, oh ayo kiki kiki Pas tembok na Persija, langsung ganti bahasa Jadi menurut gue sih gini, anjing Tapi pengalaman lucu orang pernah ga bejakarta Di Bangniaga, di Mampangnya Di pasar, hadapin pasar Mampang Mampang Prapatan, Bangniaga, nol sih Car center sih orangnya, bagian dining, dining in house gitu Kurang kos tukain pasar Mampang gitu Kebenaran poe itu tuh, Persija main di Lebak Bulus Jaman Lebak Bulus, eh Persija main Udah main-mainan bak? Enggak, satu-satunya, tahun 2000 Sebarangnya 2004-2005 gitu Mampang Prapatan, masih ponikin ya? Untuk, korosin Ya lah, tapi aja sih dia jadi gondrong akhirnya apa pak Gondrong ya? Kelompat ingin tiktok Bodornya, orang balik di kantor Di Persija mainnya nih, ngali Kanu truk, kanu mobil, teman Sebetulnya gandengan Kopaja, kopaja, meren Gandengannya, lubang, naik ke Lebak Bulus Orang balik lah, ke kosan Sare Orang tuh, Sare, udah jam 7 Jam 7 peti, ngelapar kan? Anak kosan, nyawa sorangan, Sare Ngoet nawayah gitu Eh, ke warung lah, jam 7 tuh Ke warung, anjing mah rake baju Jack Mania nya, ngorente Bojoren Cuek, udah orang biasa balanja Pua Eta tuh Biasa balanja rokok, dahar, nanawan di warung Eta, gitu kan Cuma, reaksinya tuh, ngana-ngana tuh, jol cep, ngareng ngobrol sama Eta Cicin, tak? Cicin, nah acara mpkb, belong ka orang kabe, eh Car ngomong besesunak aja? Orang mah car ngomong awan Nah, gue kaluhur, gue s Nah, gue kaluhur Kakosan kan, kosan yang diluhur Pas tak muka kunci kamar, jangan ngelap Eh, kaca kan? Cez, anjing yang pake baju versi, bener-bener pilar Ayo, inget, hahahaha Baing kan, mara long kabe, tapi gak masalah, ada orang warung 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 Gak ada cengeng, pake baju versi Wih, orang sakit Balik kantor tuh, jam opat Asli, balik kantor jam opat Oke, oke, nah, salah baca ini Jam opat Sekip, sekip, sekip Gue, kayak rasan di Bandung kan, merti kali Tapi dah, orang tengah pake baju versi, bukan? Mas, muka kosan, menurutnya kaca Iya, kaca, filawannya ketinggalin Dia ke kanan, pantor dia ke kanan, filawannya Anjing, apa ingin dong? Berarti itu mas, secara langsung tuh, aku berserah Makan, aku makan Karena nubuk kosana orang Bandung sih, ibunya Balitana pernah di Bandung kan Genahan, gitu Tapi kunaan tuh di habak langsung, cingak Kunaan? Iya, jelma wanian, cingak Oh, pake versi di video Muka muda, pake jelma, cingak Jelma, cingak Pake jelmat wanian, gitu Pake jelmat asli Orang ternyadar bisa, ya Udah sehari, lapar, mau beli kopi Kopi jago, ngapalapi biasa kan, just Naik Eh, pake jelmat, pake jelmat, pake jelmat, pake baju Oh, jelma, jelmat, pake baju Eh, waraw, jelmat, pake jelmat, pake jelmat Pake jelmat, pake jelmat, pake jelmat Bahasa tubuh Hahaha Lu gue dong Bahasa Indonesia ada nyahuan orang orang ke Bandung Sok nanya, versi gimana? Gimana ya, orang kan di Jakarta Orang ternyata paling nonton TV Ungkul, cuman Ya pasti selama yang Nuggen 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 Nuggenal mah wah masalah sih Sebenernya beneran Gitu kan Gini Nuggen 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 nge pasti nge bantuan, ah Karena orangnya pernah diondang oge di acara Eknang Kita main di acara launching band Jakarta Tapi ternyata di cancel Karena saya teteh sanggup Ngajamin Ngajamin Keselamatan Padahal orang ah siap-siap wae main di itu mah udah seru wae lah Oh dibatalkan karena Gak bani ngejamin sepanit jantai Karena ada ancaman sebelum acara itu lah Memband, iya siya main di dia Oke bakal kaya 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 gitu kan Berarti band apa gak suka label Versi Versi Fans lah gitu Banyak, banyak sebenernya di temen-temen kita juga banyak yang Gwes di Labelan Gwes di labelan gitu Jadi susah lah Sa bener nama tak aman mas Anggis kejadian ributnya ajisnya Orang balik balik Jakarta ke Warrior Bela aman Aman lah ya Memang sebelum itu mah aman Main di Jakarta aman Tah gak pengen AA ya Ajis Wah iye Kuma sih wae Gitu Pengen na gitu Ben-benan Bola Kuma ha gitu Hayang na teh Nyalamun 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 saya mae Nyalamun saya Nyalamun saya Nyalamun saya Nyalamun saya Nyalamun saya Bermain musiknya Nyalamun lewat karya gitu Mereh nyahona gitu kan Nyalamun ngomongan hiji-hiji Nyalamun Maksudnya ke grassroots ya Ya Ada pesan tuh buat ke grassroots Ya udahlah Permusuhan tidak ada yang abadi gitu kan Jadi Semuanya harus beres gitu Dan Saya pikir dari sekarang Perkembangannya udah bagus sih Sekarang sudah Mulai-mulai kembali Normalnya Mulai-mulai normal gitu kan Udah bisa misahin ya Komunikasi sudah terjalin kembalilah Intina Kemari kita sempat sama temen-temen Yang Di Jakarta Yang di Malang Yang ini sempat-sempat terputus lah Jadi Karena Ayah masalah apalah kita Ayah-ayah hikmahana oge sih Nua kejadian Numa o terakhir etak Ayah hikmahana oge Jadi badan berfikir gitu Jadi pukulan lah Jadi pukulan buat semuanya Jadi intinya kan Buat sepak bola Indonesia lah Intina mah Tidak ada rivalitas seharga nyawa-nyawa Tidak ada Konyol jadinya Wah iya Ya orang mah yang Semua orang tuh bahagia Senang gitu kan Pada dasarnya kan Sepak bola mah bikin bahagia Iya Sepak bola mah hiburan Jangan kurang Walaupun ada rivalitas ya Tapi 90 menit Itu Mutlak 90 menit gitu kan Walaupun ada babak tambahan Sepak bola 90 menit gitu kan Itu satu Yang keduanya Bermusik ya Bermusik seharga Maksudnya Cari hiburan Cari senang gitu Mungkin ada yang Menyatukan sepak bola sama musik Yang orang bebas-bebas sih Orang pribadinya Silahkan aja gitu Mereka Bola-bolaan Rek naon Ayah mau ngomong atau nama Engga gitu Itu hak asasi Masing-masing Silahkan aja Cuman Orang mah yang semuanya Jangan giswe Bisa menikmati hirup Ya jis Ngomongnya sekolot Ngomongnya sekolot Ngomongnya sekolot Gitu kan Ya silahkan kalian punya Naon ya Pemahaman sendiri Pertahankan gitu Punya Karakter sendiri Pertahankan Jangan dibunuh karakter Biarin aja Pesan buat regenerasi wak Regenerasi Boboto Regenerasi Memusikkan Naon sih wak Bisi ayah pesan Ya sebenernya Eh orang mah dah Di jalur karya Teh ajis ya Maksudnya Sediman Kalau di musik ya Mana Rekboga Band Jigakumah tetap berkarya Karena karya mah abadi Maksudnya Ya betul Selalu dikenang Mereka mana yang disepayah Karya kita masih ayah Maksudnya Berkarya dengan baik Tetap kritis Tetap Tetap ya bisa Tetap idealis ya Ya mungkin itu salah satunya Ya Tetap jalani hidup dengan berani Dengan tenang Santai Tadi Tadi Aajis sih Aajis acan Aajis Oh Aajis Pesan untuk regenerasi Boboto Memusikkan Ya Ya terserah luah lah Jadi Ya soalnya berpikir positif lah Ayo nama gitu kan Nunggis-ngges lah Yang sudah-sudah Kita tutup buku Buka lembaran baru Ya Sambungkan lagi silaturahmi yang sudah terputus gitu kan Jadi Tung ayah di Tung ayah di Kejadian-kejadian Itu enak Tiga kamari gitu Udah lah Itu semua tutup Kita buka lembaran baru Fokusnya sama hidup masing-masing gitu Nikmati Bener Bener hidup Ada musik entertain Iya Bola entertain Budaya entertain Sama Betul Jangan bikin rungsing Jangan nikmati Nah hidup kan Tapi tadi ngomong-ngomong tentang Statement dari Aajis Kan Aajis membahas tentang Ada film Yang ngasih Influ Influens ke Indonesia Kultur luar Ada juga film di Indonesia yang memberikan Pemahaman yang kurang baik Malah jadi kongkor Jadi di aminkan gitu Sama fans teh Baiknya media kedepannya seperti apa Menghadapi supporter Bandung Media mana dulu Media di Kita di versi Itu yang paling minimal Yang mendasar adalah media-media yang ada di Yang membahas tentang supporter lah gitu Ya Perbanyak edukatif Sebenernya harus edukasi lah Gitu kan Dah Aina mau bisa dilarang sih Manusia mah gitu Nggak bisa dilarang Karena manusia makhluk bebas Gitu kan Tapi intinya Orang teh Arahkan gitu Kalau misalnya ada kesalahan dibenerin Gitu kan Kayak tadi bilangin Ngomong darang kan Nggak siapa yang antep kan Ya kan Ada konsepnya Orang kan negara-negara hukum Terus Kalau masalah media Kan sebenernya diurang teh Ayah KPAI Misalnya Ayah institusinya lah gitu Misalnya Yang Yang mau Membatasi Membatasi ETA Gitu kan Sebenernya bisa gitu Tapi iya Aina mah Nu serem nama Nu siluman teh sosial media Ya itu Jadi Aya nu Ni isket Aina hanetan lah Ya wajar sih Sebenernya Aina kita Pasti Aya wajah gitu Aina media aja Kok mau iya sebagai ya tuh Kepentingan disitu Maksudnya Orang kan taunya Kepentingan siya sebagai apa Disitu peran lah gitu Siya ini seharusnya memerankan Sebagai mana Mana peran mana Silahkan dipilih Antagonis mau Antagonis Eh tau gue sih Sebenernya Pilihan lah Cuman ya harapannya Bahwa Si media Mediana edukasi Kita deal bahwa Ya menurutnya Komo A.A.A.J.S W.I.F.T kan Berarti menjalani Sebagai supporter itu Dari masa ke masa Dari Persi dan persi Terjadi konflik-konflik Gitu Naik konfliknya Jadi konflik pisan Mengorbankan nyawa Tapi mungkin setuju sama A.A.A.J.S Sama W.I.F Bahwa Fanatis Mungkin A.A.A.J.S Bahwa Fanatis Tidak 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 Untuk membunuh Terukurnya Yang sebenernya gak boleh Terlalu fanatis Karena segala sesuatu Biasa-biasa Biasa Akhirnya Akhirnya jadi fanatis Akhirnya jadi Nonton bola Biasa Kamu orangnya Jeroan Jadi biasa Akhirnya Biasa Nonton bola Bahwa Saya juga pernah ngorong Panatis Panatis Tapi Kuma Hanya beda Ketika saya panatis Karena Prinsis saya Ketika jadi musuh 80 menit Bahwa kan rivalitas kita Bukan sama Persija Dulu kan ada PSMS Medan Malahan kalau misalnya ini Lebih bisa Kalau misalnya Menjigaki Lebih parah Harus sama PSMS Harusnya mah Harusnya Soalnya Supir angkot lho Orang Medan Gitu kan Tapi kenapa yang Sekarang ini Reparatis yang ini Malah jadi kemana-mana Gitu Yes Berarti kan iya Ayah Ayah sesuatu yang salah Gitu kan Sesuatu yang salah Alhamdulillah sih Kemarin Jadi kita Kacepret Gitu kan Tapi ada faktor iya Tersiak Menurut saya pribadi Waktu sekolah Apa emang orang Tengs Dengali orang Bahasa lu gua Teng emang Sekultur menurutnya Saya ternyata Karena pernah nenggelalan Baturan Jadi cicingsa minggu Di Jakarta Liburan Balik-balik ngomong lu gua Jadi kesel Kan dia ngeluh-ngeluh kecai Gitu Bak-bak-bak Gitu Akhirnya kan orang di Bandung Nah tiba-tiba Saya jadi lu gua Gitu Apa itu Berpengaruh ga Maksudnya Kultur Memang Sebelum persi-persi Jadi rival Emang Atau engga juga Yang mungkin Mindsetnya Karena mau ngomong lu Gua Oh siapa orang kota Gitu Oh siapa orang kota Tapi sih Men bagi saya Ya sebenernya Kumaha orang pribadi Di Naoge Ngaliin Naoge Kumaha Perspektif Kumaha Sudut pandang nakamannya Dan Kerasaku abdi Ketika hidup di Jakarta Orang ke Kumahanya Orang nitipkan maneh Bener-bener Orang disitu Orang selalu bilang sama temen-temen disana Orang cari kerja Cari makan Yang dulu-dulu orangnya Orang di Jakarta Ngomong Bandung lu gua Sebiasa kan Ini orang itu Walaupun dulunya orang Bandung Ya Karena tugas Militer Sampai Aina stay di Jakarta Terus Berkembang Bagaimana disebutnya Buka keturunan Akhirnya Akhirnya Dulu-dulu orang di Jakarta Kulit lebaran Kadi ngomong lu gue Tapi orang nyauh Walaupun malina Apaan lu persip Gua Jack Mania Ngga bebas Ngga maneh Mungkin ketika sound Kebukaan itu Si Ata intonasi Nah Gek Tapi memang bener Oke Cepo Iye Setelah saya tinggal di Jakarta Ternyata Perspektif saya Ketika saya syuting di Bandung Mikir Orang Jakarta Lala Gek Pas saya cicing di Jakarta Ternyata lu ngomong lu gua Emang bawa-bawa Ternyata Orang Bandung rata-rata Untuk syuting Anyar Lebih lagi Syuting Ngga Saliwat Tenggong ngomong-ngomong Achan Tenggong semakaya kacamata Nah Tenggong gana tuh Itu lebih tarik Nah Sekarang kita ngomongin tentang Berdampak Ini usung ayahnya ya Tentang Covid-19 Berdampak Berdampak Kepada Aji Musiknya Musik Wah iye Berapa berdampak sih Aji sedugi gondrong gila Tenggong gila Ya kira-kira pandem nih Biasanya saya sama kayak Aji Gini Cuman ya Orang tuh mikir Aduh Gawera Hoream ga tukang cukur Bisi di Covid-19 Bisi Malik Mayar tukang cukurnanya Ya yang bener Kadunya bisa diraji ya Hehehe Ya jadi dampaknya Munka Musik sendirinya Banyak pekerja musik lah Yang Tadinya nyari makan Di tiap event ke event Gitu kan Terus tiap Geeks ke gigs Sekarang jadi terhambat Gitu kan Ya banyak lah Bukan hanya musisi saja Gitu kan Banyak Tapi Mun sayangnya ngambil sisi positif we Saya mah mikirannya Ah tak pak uran we Berarti merendih Jalan orang Akhirnya saya Selama 2 tahun ini pandemi Saya lebih deket Dengan anak Yang tadinya Saya susah ketemu anak Positif nah ya Ambil-ambil positif Orang tuh rungsing gitu Terus positif Positif tajan Hehehe Hehehe Kerma orang Kerma orang Pendapatan susah Gitu kan Akhirnya ditambah pusing Lier orang Jadi kan terfokus Akhirnya Gak suai nama Fokus ngurus bodak Ngurus hayam Ngurus nah Jadi segal diurus kita Ya segal diurus Hehehe Akhirnya PPKM nya Pemuda pemudi Kurang musik Hehehe Wah Dampak Dampaknya Pandemi Hampir serwa sih Dampaknya Kalau di Musikung ku KB sektor Benangkan ya Naon sektor Naon sektor Benang lah Dampak Termasuk Personal gitu kan Jelum adik gayai Orang lapangan Gitu kan ya Irumahkan Dirumahkan Atau gaji dibayar setengah anah, lah kan diur Sementara orang kudu bayar, iya kudu bayar sekolah budak gitu Pampang nama ya tetap sekolah, budak tetap sekolah tapi kudu dibayar, anggar Iya gitu kan Akhirnya orangnya, coba kudu milik kuota, iya mah Kita kudu sekolah akhirnya, orang sekolahnya berdak diimah Ini kayak buktian, akhirnya sekolahnya diimah gitu Uang jadi guru Tak, iya mah berandai-andai, berandai-andai Seandainya timi time Adil Anggar, anggar bajunya di-like bongku Iya, seandainya, berandai-andai, seandainya si, itu kopit A Jalma, iya A, adek ngomong nama A, adek ngomong nama, iya Iya, tinggal Tapi, iya A, adek, adek A, adek, adek Sekar A, adek A, adek A, adek, 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 adek A, adek, 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 adek Ini, iya Orang mesti ngomong, tetaplah hidup walau tidak berguna A, adek, adek A, adek A, adek A, adek, adek A, adek, adek A, adek A, adek A, adek, adek A, adek S.E.I.A E shay bakl gak lebar ya Pohtiti requires Putra щее Imë, Imë C mise kan ngobrol haba, comit Bahaya Tapi ngomong-ngomong Covid Samli pernah kena Bisicin Eh, dant' Injir Kalang T Tau Sebelah Ca Selah Sebenarnya Alumni Misalkan Ya ourselves Do Amboy enfrent so saya diciptakan untuk membuat sebuah perseteruan oh cincere iya ada covid cari tanah teh iya ada covid tinggal aja ngobrol sop nanya namanya bebas nah mana datang ke dunia covid eh ada perseteruan erak tuh mananya gak usah kira batur kan orang diciptakan oleh nah ayo temen whatever gitu ethan gak100 apdp. pinter orang makan diciptek kan di name iya ada maden Astan sebenernya ciptaan Tuhan nma ya pastinya balik aja ngga di lah athletics hehehe ini kesayang balik sih disana ratu ya ayo matang jadi doa matang kandung berkepentingan buru-buru kena ternyata balik lah kan kandungnya sih ini kesayang balik sih gue urang ya istri kuat sayang balik kalo bisa meromantipi parah mana karun basnya ya mana ya lo tentang musik sama malah tapi kan mana kerlo diobrolkan artis sebenernya lewiti artis itu ya piral dimana nanya ngeripuhkan batu sebenernya orang harus muat gitu jeng naon itu gue ngaromongkan urang gue asli muat ke diri mana seorangan mikir aja ah hehehe 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 oke closing statement A closing halat di Aajis harapan Aajis kedepannya mengenai Persib mengenai budaya mengenai Bandung dan lain-lain ya untuk Persib sendiri mudah-mudahan tetep berprestasi ya intinya sama itu tetep berprestasi tekudu juara nya prestasi banyak hal lah yang disebut prestasi lain juara wai gitu kan untuk Persib sendiri ngadangu bobotohnya itu salah satu prestasi iya betul kan selama iya teridangunya ini hasil-hasilnya yang kesbiasa kan urang-urang kan kesbiasa gitu emang tekudu didangungkan lah karena naon tidak menghasilkan apa-apa buat mereka gitu kan jadi intinya ma bagi Persib sendiri ya tetaplah berprestasi meskipun tidak juara nya kudu prestasi weh prestasi naon weh gitu terus munjang bandung musik bandung musiknya untuk para musisimah ya salah satu bentuk perlawanan musisimahnya kukarya ya tetap berkarya tetap tetap solid lah inti nama terus tetap ya tetap berkarya weh tetap tetap berkritis tetap idealis itu kan karena Ari Musisimahnya salah satu jembatan penyampai pesan karena saya akan rasakan ketika bikin lagu TNya saya kan ketika saya bikin lagu TNya mengaspirasikan kehayang saya musik adalah bahasa universal karena lamon demo aksi kita capek malah gara renduk yang pentungan pesannya ternepi gitu tapi lamon demo akalnya saya demo akalnya lewat musik gitu karena kumaha gitu meh bisa didengekkan aku musik ternyata saya gitu kan itu nah jeng pesan jeng regenerasi selanjutnya jadilah lebih baik dari generasi sebelumnya gitu kan anu generasi sebelumnya banyak salahnya dibenahi lah ke generasi selanjutnya gitu gitu merenlah tiabdi terbaik hampir sama sih sama ajis untuk versi banyak tetap ada walah walah gitu dengan nama besar itu itu halus-halus berprestasi seperti tadi terus bandung untuk bandung ya tetap keren lahnya bandung asli itu lampu bandung sekarang tuh udah kayak ternyata ngerang ya tinggalkan awang ya untuk bandung tetap keren ya mudah-mudahan jeloma-jeloma nanya tetap keren tetap semuanya mendapatkan diri sebagai siapa disitu untuk musisi musisi untuk apa ya orang-orang penggiat musik penggiat musik itu tetap berkarya maksudnya gitu kan tetap berkarya aduh kanya gara-gara covid itu bisa main band emang tujuan main band ya bener oge sih cuman ya di sisinya orang bisa di pandeminya bisa nyelabu orang-orang bisa nyelabu oge ngumpulkan materi namun mau 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 fokusnya dagang menginya fokus tinggal tetap kritis nyendirik tetap provokatif itu provokatifnya kan tidak selalu negatif ya betul itu kan bisa menjadi trigger buat apa buat sesuatu hal yang bagus juga gitu kan tetap seperti itu jadi jadi kurang lempeng-lempeng gue bro, lebar, hirup manengan sekaligus iyaaa you only life once kali nih ya request buat Bandung Bilong Tokas juga sih request masukannya masukannya buat Bandung Bilong Tokas apa jis? ya tetap berkarya sama aja kan pertahankan lah tetap produktif gitu kan tetap tetap menginspirasi banyak orang lah itu intinya mah mau lewat kan si ngobrol keel mau lewat produk, mau lewat apapun gitu kan apapun medianya apapun medianya ya kita mudah-mudahan si BBTUY terusnya tetap berkarya yang positif gitu kan event ini ditungguan mah wak? ya si dikata itu mah wc itu itu mah beda emosinya mah karya ngomongnya selena ini adalah mohon event mah kumahnya jadikan ngalampiaskan karyatnya pasti ketenu gigs gitu gitu mungkin orang itu kan karyatnya 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 lain juan juantinya ya lain ketemu bercentraman ketemu kita menang duit di bayar sebarasi gitu kan wah yang menarik ya terus aku ketemu aku ketemu aku karyatnya kan ga ada harganya gitu tidak ternilai hargaan aku panggil baturan tinggal sehatnya usilaturahmi kan salah satu usilaturahmi musisi nya merendinu gigs gitu kan kita bisa bertemu dengan teman-teman lama kita kita itu apa dirindukan itu rindu seserian rindu mabok bareng gitu kan eh kita kan itu jadi namanya banyak hal yang yang sekarang hilang gitu selama 2 tahun ini gitu kan ternyata benernya setelah ayak kovite ayak kovite ternyata berharga pisah gitu karasanya karasa nongkrong teh jir bahwala ha gitu nya betul ngariung iya ini sama ngariung iya sih gunanya ngariun nih dia iya ngariun nih kan si kovite emang kona ayah gitu kan kona baliknya kan kona baliknya pada calik tuh closing statement tau hahahaha mangga hahahaha 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 oke berbicara tentang musik hahahaha musik itu adalah bahasa rasa dan pendengaran dan musik itu adalah sebuah pendengkrak dari sebuah rasa rasa bahagia galau pilu sedih dan dilema ekspresina kabeh benang dan untuk semua para musisi Bandung Indonesia kisah dunia terutama AAA 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 anuduaan hahahaha jangan pernah berhenti berkarya amin sebab karya anda akan terdengar senikmat-nikmatnya seenjoy-enjoy nya oleh para pendengar yang mempunyai rasa alhamdulillah keren keren soalnya kemerokan ya teh agaknya nyambungnya nah gak ada dikit tuh tinggal ini ayo kena ayo kena ayo kena ayo kena ayo kena ayo kena hahahaha hahaha bisa diturunkannya ya oke kalo gitu kita closing statement ternyata itu tanggapan dari seorang seniman-seniman kota Bandung yah ada WAEB ada WAEB ada WAEB ada Aji Saturnumun Pisan kedatangannya terimakasih Wak terimakasih Wak terimakasih Aji ini akan jadi sejarah closingnya adalah ternyata musik adalah hiburan sepak wal adalah hiburan budaya adalah hiburan jadi jangan dirusak hiburannya joss kalo gak anda tidak terhibur jumpa lagi dengan Open Fight di episode selanjutnya joss Open Fight no Open BO yo yo Joss thank you A sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax